Musik Nama saya Peggy Hartanto, saya seorang fashion designer dari Surabaya, Indonesia. Inilah cerita saya. Saya ingin menjadi fashion designer karena saya memiliki interest di bidang seni dan juga desain dan menurut saya, karir sebagai seorang fashion designer sangat menjanjikan. Sebelum memilih karir sebagai seorang fashion designer, saya memiliki mimpi sebagai seorang arsitek. Dari interest tersebut, saya implementasikan architectural into my design. Dalam tiga kata, karakteristik dari label saya adalah bold, minimalist, dan simple chic. Saya belajar fashion design di Raffles College of Design and Commerce di Sydney, Australia. Karena Australia memberikan tawaran yang baik di bidang edukasi dan juga selain jaraknya yang sangat dekat dengan Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, saya bersama dua saudara saya, Lydia dan Patty. Patty juga salah satu alumni dari Australia yang belajar graphic design. Dari tim ini, kita menyadari kalau kita memiliki kemampuan dalam bidang yang berbeda-beda. Seperti saya, saya memiliki kemampuan di bidang desain dan juga pattern making. Sedangkan Patty memiliki kemampuan untuk mendesain grafis dan juga branding. Dan Lydia membantu kita dalam segi bisnis dan marketing. Kemudian dalam satu tim tersebut, kita bersama-sama membentuk sebuah label yang memiliki base yang kuat bernama Peggy Hartanto. Dalam studi saya, saya diberi kesempatan untuk bisa melakukan magang di beberapa fashion label di Sydney, seperti Collette Denigen dan juga Fleurwood. Dari experience yang saya dapat, saya sangat beruntung bisa mendapatkan tawaran pekerjaan di Collette Denigen dan saya bisa bekerja selama satu sengah tahun sebelum saya bisa melakukan debut di Australia, di Rossmount Australian Fashion Week dan setelah kembali ke Indonesia juga saya diberi kesempatan oleh Rafles untuk bisa launch my label di Jakarta Fashion Week. Pertama, saya selalu mempersiapkan konsep dari awal bagaimana mood yang akan saya sampaikan dalam sebuah koleksi. Jadi, saya mempersiapkan dari konsep, dari sisi warna, desain detail, dan dari sana saya melanjutkannya lagi ke desain development. Saya biasanya mempersiapkan dalam bentuk 50 desain. Dan dari 50 desain tersebut, saya memilihnya lagi untuk lebih dimatangkan. Dan dari koleksi tersebut, saya develop lagi untuk bisa direalisasikan dalam sebuah sampel. dari segi production dan juga penjahitan, saya bekerja bersama dengan tim untuk bisa direalisasi dalam sebuah koleksi yang bisa disyowkan di runway, dan juga mempersiapkannya juga untuk thread show yang biasanya kita kesanakan di Paris Fashion Week. Dan koleksi tersebut akan disyowkan di dalam runway dan juga di thread show, di mana baju tersebut bisa dipilih oleh buyer untuk bisa masuk ke store. Dalam 10 tahun ke depan, saya ingin melihat brand dari Peggy Hartanto ini bisa didapatkan orang-orang yang ada di luar negeri selain di Indonesia. Seperti di Paris, Milan, New York, dan London, di mana Fashion Week tersebut adalah Fashion Week yang terbesar yang ada. Saya menyarankan untuk bisa belajar di luar negeri karena Anda bisa belajar untuk hidup mandiri. Selamat menikmati.